Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah perjalanan kami dari Bangkalan ke Probolinggo Masih dalam keadaan lancar-lancar saja tanpa ada halangan apapun Hari ini, kalau biasanya saya grebek kandang di Pulau Madura di daerah sendi saya sendiri Khusus untuk hari ini Tiba waktunya bagi saya untuk grebek kabupaten di luar Pulau Madura Apakah itu? Sebentar bro, ada yang jatuh bro? Yaitu saya akan berkunjung ke kabupaten Probolinggo Tepatnya saya akan berkunjung ke rumah Ibu Durul Video yang sebelumnya, pernah saya ceritakan bahwa Ibu Durul ini adalah Seorang penggiat karapan sapi di Probolinggo Yang bikin saya penasaran adalah Seorang ibu-ibu yang Apa ya? Jarang-jarang nih Seorang ibu-ibu yang mau berkecimpung di dunia karapan sapi Seperti apakah obrolan kami, obrolan Youtuber Lokos di kandang Ibu Nurul di Kabupaten Probolinggo Ikuti terus perjalanan kami ke rumah Ibu Nurul Dan jangan lupa sambil nonton, sambil menyimak video kami perjalanan Youtuber Lokos Jangan lupa like, share, subscribe-nya Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng Jika teman-teman ikhlas, silakan pencet Oke, kita akan melanjutkan perjalanan Menuju rumah atau kandang dari Sapi-sapi Ibu Nurul Jauh-jauh Jangan lupa like, share, subscribe-nya 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng Jika teman-teman suka dan ikhlas, silakan pencet Semoga channel ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman Dan juga menambah wawasan tentang karapan sapi Buat teman-teman khususnya para penggila dan penggemar karapan sapi Oke lah gak usah banyak ngomong Langsung kita obrak-abrik Kita tanya banyak Wah ini kayak informasinya keren hari ini Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ibu ya Alhamdulillah sehat Nah ini biar teman-teman tau Bu Saya lagi ngobrol dengan Ibu siapa ini sekarang Nama saya Ibu Nurul ya dari kota Probolinggo Saya pencinta karapan sapi merah Kalau dibilang di Probolinggo itu karapan sapi merah ya Karena di Probolinggo itu ada dua karapan Satu karapan sapi merah yang memang khas dari Madura Yang satunya memang khas kota Probolinggo yaitu karapan sapi berujul Sudah tau kan namanya ini loh Kalau boleh tau nih Bu nama timnya Ibu sendiri Ibu Nurul itu apa Bu? Dulu saya punya nama tim itu Asep Sap Sempat Asep Sap itu booming lah ya Sempat mengangkat nama saya gitu loh Sampai ke Madura sapi dari Probolinggo, Lumajang, Jember Kira-kira tahun berapa itu Bu? Itu saya punya sapi kerapan itu 2009 Dan melambung tinggi itu mulai 2010 Asep Sap itu tadi? Iya Asep Sap itu Dan sempat laku dibeli oleh Pak Mekasan Namanya Klebun Beruh ya saya gak tau Dan diganti nama itu Terror Serdadu Teror Serdadu Oh ternyata sapi Terror Serdadu itu asalnya dari Ibu Nurul Yang namanya Asep Sap Kemudian takeover atau dibeli oleh Klebun Beruh ya Kebun Beruh dinamakan Terror Serdadu Iya betul Pak Mekasan bu ya kalau ngasih? Iya Pak Mekasan Oh gitu nih tambahan wawasan informasi Bahwa sapi dari Terror Serdadu asal mulanya dari Ibu Nurul ini Karena sudah di takeover Tahun berapa Bu kira-kira waktu di takeover oleh Dibili nama Terror Serdadu itu Bu? 2012 Ah 2012 Sekitar 7 tahun yang lalu ya? Iya betul Kalau boleh tau Bu Jumlah transfernya ini berapa Bu? Kalau boleh tau Kalau udah menyebutin gak apa-apa Bu Kira-kira aja Bu 300an 300 bro 300 bro Terus uang 300 itu Ibu Dibelanjakan sapi lagi Atau mungkin untuk apa Bu? Alhamdulillah separuh saya belanjakan untuk sapi Separuhnya dibuat untuk naik haji Ini kalau di sinetron tuh ada ceritanya Tukang bubur naik haji Nah sekarang kita kasih judul Kalau Ibu tidak keberatan tukang sapi naik haji Ini naik haji gara-gara hobi Nah ini bro Buat teman-teman yang punya hobi tersebut Jangan kecil hati Ya mungkin gak juara Kali aja dijualnya laku Buat bisa umroh atau naik haji Oke Ibu Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu Bu Nurul Ada berapa pasang Bu sekarang Bu? Sekarang di kandang saya itu ada Berapa ya? Empat Tiga pasang Tiga pasang Tiga pasang Bu ya Kalau boleh tau Itu ada namanya masing-masing atau gimana Bu? Ada Ada namanya Sempat yang di ini kan sempat dipinjam sih Di orang Pamekasan Kemarin sampai Masuk kewedanan ya Saya gak tau Karena dipinjam ya Saya gak tau namanya siapa Yang ada di Ibu Namanya siapa aja Bu? Namanya Bintang Timur Bintang Timur Terus Satunya Apa? Di? Lupa Lupa juga Lap-lap doser Lap-lap 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 doser Sama tetap Asepsap Oh sama yang satunya Asepsap Iya tetap gitu nama Walaupun sapinya sudah gak ada Ada di Pamekasan Asepsap tetap Di Apa ya? Peralihan nama Iya Iya Ini Bu Yang tiga pasang tadi Sudah juarakah? Apa masih bakalan atau bagaimana Bu? Kalau ini masih bakalan ya Soalnya saya masih Piaranya masih kecil-kecil yang sudah besar-besar sudah laku Sudah laku, sudah dijual Ini baru-baru semua Setelahnya ini calon Calon mahal Calon harga mahal Yuk buat teman-teman Di Madura atau dimana saja Ini Ibu Nurul punya Tiga pasang calon-calon semua Kali aja sebelum juara Kali aja mau di take over Kalau udah juara biasanya sudah Harganya sudah melambung Kira-kira ini Ibu umpamanya Besok-besok sudah ada menawar Satu atau dua Akankah Ibu lepas? Kalau memang harganya oke Kita lepas Ini sudah ada yang nawar Nawarannya untuk berapa Ibu? Masih nawar harganya Rp150an Satu pasang Tapi sama suami di take Sama saya di take Rp350 Paten Ibu ya Rp350 Berarti kayak itu Ibu Minimarketnya Oh iya Nyebutin merk Tapi gak apa-apa loh Beruntung kamu punya asing Nah ini Ibu Pertanyaan berikutnya Ibu Kalau dengan harga Satu pasang Rp350 Baru bisa di take over Ibu ya Sebelum kesini Selain Ibu-Ibu Ternyata beliau ini salah satu Ibu-Ibu yang Orang penting juga Ternyata di Probolinggo Orang berpengaruh Di urusan karapan sapi Atau yang disebut disini adalah Sapi merah Ibu merah ya Karapan sapi merah Ibu menjebat apa nih Ibu? Saya sebagai inilah Ketua Pak Guyupan ya Soalnya suami saya Ketua Pak Guyupan Tapi karena dia jarang ada di rumah Jadi saya men-take overnya Jadi ketua sama bendahara Namanya Pak Guyupan Kerapan sapi Minak Jinggo Pak Guyupan kerapan sapi Minak Jinggo Oh itu Artinya tahu Minak Jinggo apa? Gak gak tahu Jengking monggo Miring penak jengking monggo Minak Jinggo Miring enak jengk Ah udah lah gak bisa diterusin 17 tahun ke atas Nanti yang nonton Anak-anak SMA lagi Oke intinya Ibu-Ibu Nurul ini adalah Ketua Pak Guyupan Karapan sapi Minak Jinggo Di Kabupaten Probolinggo Di Kota Probolinggo Oke Itu mencakup seluruh Di Probolinggo Atau kayak di Lumajang Jember apa? Enggak di Kota aja Hanya di Kota Probolinggo aja Saya mencakupnya Soalnya kan Probolinggo itu ada dua Kota sama Kabupaten Gitu Jadi sekarang yang aktif Itu hanya di Kota aja Pak Guyupannya Yang aktif sampai sekarang? Sampai sekarang Yang kalau di Kabupaten Sama di Lumajang Saya masih kurang tahu ya Nah ini pertanyaan yang penasaran nih Bu Ini istilahnya momentum pertanyaan saya Bu Kenapa Ibu suka sama karapan sapi? Enggak enakan nonton aja Bu Di tribun Enggak panas-panas Gitu Ini kok Ibu sampai berkecimpung Nah ini Ibu Nurul ini Sebelum dijawab Bu ya? Sebelum dijawab sama Bu Nah Ibu Nurul ini informasinya Katanya ini Ngeracik Jamunya si sapi itu sendiri Ibu hanya ngeracik loh ya Ngeracik Itu Ibu Nurul sendiri Nah seperti apa Cara Ibu Nurul meracik Telur dengan ramuan yang lainnya Supaya sapinya tetap fit Tetap prima Nah seperti ini Ini rajikan untuk sapi kecil ya Sekitar umur 8 bulan Lebih? Lebih ya Ada yang umur 1 tahun Untuk sapinya Ibu Itu berapa telur Bu? Biasanya Bu Ini karena kita hanya untuk ini aja Untuk perawatan Jadi gak perlu banyak Soalnya belum ada event Cuma untuk kesehatan aja Kalau sudah menjelang event Bu? Kalau menjelang event Satu pasang ya Sekitar 150 telur Atau lebih 200 Kalau gak ada event seperti sekarang Bu? Seperti sekarang ya Mungkin sekitar 30an lah Itu per ekor? Enggak Untuk dua pasang aja Oh dua pasang Untuk menjaga stamina Mungkin kalau orang Madura Putihnya dibuang Tapi kalau pagi kami Putihnya itu yang mengandung protein tinggi juga Untuk kesehatannya Yang saya tahu Enggak Bu Sama Bu Oh sama ya? Dicampur semuanya Oh sekarang sudah sama ya? Iya sama Soalnya saya yang waktu itu belajar sama orang Madura Oh Itu putihnya dibuang Oh Biar diambil punihnya saja Sekarang pernah saya meliput Itu dicampur semuanya Bu Oh gitu Kalau kulitnya memang dibuang Bu Oh tidak? Kulitnya aja Dibat bubuk Nah ini teman-teman Yang racik ternyata disini adalah Ibu Nurul Ibu-ibu Yang saya ceritakan kemarin tuh Ibu-ibu Keren gak tuh? Kerapan sapi itu Memerlukan kasih sayang Perhatian Ya sama Dengan manusia Mungkin kalau Dikasih perhatian lebih Apa Dia akan timbal balik Merespon kita Ya mungkin dia Bu kalau boleh tanya Bu Kasih sayangnya sama Bapak Dengan sapi menang mana Bu? Kayaknya sih Lebih sayang sama sapi Iya 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 Guru Mas Iya Bu Saya orangnya Suka apa ya Suka Banyol ya Suka Banyol Iya 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 Tapi kalau Di tempat ini Tapi kalau untuk Di ini ya Sebagai ini Saya gak suka Banyol Orangnya serius Ada waktu-waktu tertentu Bu ya Ini telornya Ini telornya Isinya ini dua Mas 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 Dua Dua kuning ya Kembar berarti Bu? Ini telor kembar Jadi kalau kita Ini 30 Berarti 60 telor Oh gitu Kan dua terus Nah ini bukan Mohon maaf ini bukan kue ya Eddie Tolong kopinya Kopi-kopi Kopi hitam disitu Sudah dikasih kopi Yang disitu kopinya Ini ya Di dalam habis Sapinya dikasih kopi Biar gak ngantuk Gitu ya Kopinya tolong sendoknya Hampir sama ya racikannya Bu di Madura juga Ada pakai kopi juga Itu kopi umum Atau kopi khusus Ini kopi umum Semua bisa pakai Tapi sudah ada racikannya khusus Oh jadi kopinya sudah ada campurannya Iya betul Dibuat orangnya sendiri pun tidak masalah Oh Nah ini ramuannya mas Yan Oh Tapi gak boleh dikasih tahu ramuannya apa Oh iya Kita soalnya ini Kita bikin sendiri ya Iya bu Cek ke laborat sendiri Jadinya Ya mohon maaf Belum bisa Masihkan Oh itu tuh Karena setiap perusahaan Pasti ada rahasianya Iya betul Dan ini Jamu barusan yang saya tuang itu Untuk kulit Biar Apa ya Pinclong gitu loh mas Yan Apakah menandakan Sapi itu sehat atau enggak bu Iya betul Kalau Kelihatan dari kulit berarti Iya Jadi kalau kulitnya Agak Kan kadang kepanasan itu Agak mudah ya mas Yan Iya Itu gak Sapinya kurang sehat Aduh sorry ya Bagi itu mesin Sudah selesai Oke Kita masukkan Oh masukkan situ Oke Oh ya bro Kandangnya Bu Nurul Kebetulan tidak kumpul Dengan rumahnya nih bro Kandangnya Bu Nurul Ini agak Kurang lebih 5 menit lah Tidak jauh dari sini Iya Soalnya kan Di sini Ini perumahan mas Yan Oh gitu Banyaknya komplain ya Oh iya Benar-benar Kandang saya enggak bau sih Kandang sapi Sapi merah itu Tidak bau Iya Tidak seperti kandang-kandang Untuk Sapi ternak Tapi karena Masyarakat sini Memang jarang yang suka Dengan sapi Jadinya ya itu Kita kasih Dan kita kasih minyak goreng Itu ada campuran minyaknya Bu Iya Minyak goreng Minyak goreng yang selesai digoreng Oh kalau orang Madura Jelentak katanya Nah itu Itu minyak goreng Apa Bu Maksudnya Sisa dari minyak goreng Apa itu Bu Semuanya mas Yan Yang untuk digoreng Pokoknya semuanya Sisanya Kita masukkan Kan lebih bermanfaat Boleh tahu Bu Kenapa Manfaatnya apa Bu Ya manfaatnya Biar berutih Oh mengkilap gitu Bu Iya Betul Oke oke Nah ini Bro Bu Nurul sudah meracik Nah kita akan Ke kandangnya Oke terima kasih Contang Contang nih Bu Oke Bu Nurul Lanjut 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 Lanjut